Halo apa kabar kembali di channelnya Simuni makasih buat adek-adekku dan kawan-kawan baruku di seal mobile mabro makasih banyak buat temen-temen yang udah subscribe udah kasih klik tanda lonceng dan juga like-nya mabro semoga kalian nyaman di channel gua untuk tips selanjutnya dari konten yang awal kemarin untuk job the best untuk dibikin support alias tuyul cuy untuk bahasa para gamers ya tapi gua bilang support aja biar lebih sopan dan untuk kali ini gua kasih tahu ke kalian untuk cara mencari Ice of the Abyss yang memang banyak orang pusing dibikinnya dengan gaya game yang cukup kental dengan gaya RPG nya kalian pasti tahu ngalamin kesulitan untuk membuat sebuah armor full set mabro jadi kenapa Ice of abyss ini penting karena dia bisa bikin salah satu bahan yang memang dibutuhkan untuk armor nah jadi kalaupun kalian bingung lu ikutin nggak boleh di skip videonya biar bener-bener paham dan nggak gagal fokus mabro jadi untuk karakter utama kalian lebih baik diistirahatkan dulu dan kalian buat satu akun di dalam ID yang sama kalian bisa progress sampai level 16 seperti saya ini kenapa harus level 16 biar kita bisa cari chestnya yang memang ada isinya abis semoga beruntung ya sebenarnya sih lebih normal dan aman menurut gua sih di levelan 20 Bro karena memang lebih sering keluarnya kalau di levelan yang satu ini dan jadi level 16 yang gua lakukan ini kadang-kadang agak susah ya jadi kalian boleh progress di sini mungkin nanti gua kasih tipsnya untuk mempersikat waktu biar kalian nggak buang-buang waktu kurang dari lima menit kali tiga ya 15 menit itu cukup lama untuk persatu kali dungeonnya lima menit namun kalau udah satu kali kalian kerjakan jadi kalian tinggal di skip aja dengan nanti gua tunggu-tunggu kan caranya dulu status yang gua pakai ini untuk seorang warrior yang paling cepat menurut gua dan paling mudah untuk diprogress sebagai support adalah seperti ini ya str-nya dimaksimalin dibagi dengan fitnya yang memang di samain dengan con auto clear ini enggak akan bisa berfungsi kalau kalian enggak punya jam pasir guys Howard Glass ini lu bisa dapetin dengan cara membeli di item mall bisa dikatakan gratis tapi kalian harus ditukar dengan Gems alias Sapir mambro untuk questnya udah selesai di levelan gua ini sengaja dilebihin levelnya sebenarnya level 14 juga udah bisa ngambil tapi saya lebihkan biar saya bisa langsung tunjukkan untuk cara ngambil chestnya Oke kita cek dulu untuk barangnya jangan sampai lupa itu adanya masuk di mail dan harus dirembus ataupun diambil biar masuk ke tas kita cuy Hai selanjutnya kalian masuk ke shop disitu ada event reset untuk kalian ambil beberapa item yang memang dijualnya incegel kalian ambil semua aja harus perlu itu ya karena tiap hari kalian akan menghabiskan banyak HP potion Hai kemudian di barang yang lainnya kalian wajib mengambil juga menggunakan sapir adalah makanan pet dan ini dia wajib dibawa oleh karakter support kalian ya yang jelas semoga itu bisa lu maksimalkan setiap harinya untuk mengerjakan kegiatan rutinitas auto clear begitu kalian pijit kalian akan bisa mendapatkan eh apa jalan pintas biar tidak langsung dungeon dan chestnya bisa kalian ambil jangan sampai lupa tetap ambil di email dan baru lu masukin tas di auto clear sekarang pasti oke dan memang benar clear langsung aja lu pijit untuk merembusnya sebuah ekip dungeon level 1 reward ya semoga kalian beruntung dua kali kita ambil baru kita klaim Nah untuk teman-teman yang baru mampir makasih di channel gua udah kelihatan banyak supportnya dan dukungan dari channel ini semoga tetap bisa berkreasi kedepannya bantu kalian biar mempermudah permainan ya walaupun setelan gua tetap kasual dan masih mempertahankan gaya free to play sampai satu minggu ini bermain buat teman-teman baru jangan khawatir kita mainnya santai aja yang penting asik bro banyak temen semoga banyak rezeki ya Oke itu dia is abisnya ada ya semoga beruntung lah tinggal penggunaan batch eh ah kampretos nggak dapat untung dari questnya ya kita punya ya saya butuhnya sebenarnya cuma satu nggak apa-apa kita pindahkan aja yang sampai lupa cari NPC untuk penyimpanan masuknya di penyimpanan akun ya jangan di penyimpanan normal karena nggak akan ketemu nanti penyimpanan akun di ID yang sama akan menapa akan bisa pindahkan itu ice semoga tidak ada perubahan kedepannya mungkin nggak akan berlaku ini konten kalau tiba-tiba ada kebijakan baru dari server segera cepat-cepat pindahkan karakternya ke karakter utama kalian dan tariklah itu air abisnya karena kebenaran di karakter utama gua adalah seorang mage membutuhkan gulungan satu lembar lagi dari 15 tuh saya cuman baru punya 14 biji eh sempat di live streamingin dan kepotong waktunya jadi gua buatkan konten sekalian ngasih sharing informasi aja semoga bermanfaat dan berguna Hai jangan lupa juga kalau di karakter utama kebanyakan aksesoris ataupun kalung kamu bisa pindahkan saja ya tindakan saja untuk akun supportnya mana yang terbaik yang memang sudah nggak dipakai juga biar dia nggak terlalu terkaing-kaing nanti mungkin lebih rekomendasi yang seperti gua awal kasih tahu dari awal main untuk seorang support minimal level 20 lah biar dungeonnya di level 2 kalau level 1 kan barusan juga memang busuk cuy oke ini pilih-pilih aja lah yang mana buat akun support kita ke NPC di kota Madeline itu nggak ada ya jadi adanya di kota Elim jadi berangkatlah ke kota Elim di kota Elim ini ada NPC si ice yang warna kuning warna logonya nanti kita tukerin satu lembar ice itu dituker jadi dua lembar bahan material untuk armor cuman kalau untuk senjata hati-hati senjata itu ice abisnya butuhnya 2 lembar jadi kita tukerin aja cek dulu pastikan dulu karena takutnya ada kebutuhan lain nanti di level ke atasnya ini susah banget bro gua kasih tahu jangan sampai salah setting akun utama lu ataupun cat utama lu ya biar kalian nggak boring ataupun bete nanti di atas level 30 oke ini sebenernya gua agak terlambat kemarin karena gua terlalu banyak bikin akun support tadinya sih untuk sharing aja buat temen-temen yang baru main oke ini sebenernya harusnya gua dari level 27 ataupun dari 28 udah harus satu set cuman kemarin ada sedikit kesalahan gua banyak terlalu eksperimen tapi nggak apa-apa ya kali ini kita akan bikin langsung kalau tahu NPC nya langsung klik di map aja itu ada NPC nya untuk crafting kalian pindahkan ke bagian armor nah ini dia barangnya dan jangan lupa tumba nya adalah Condemned semua jenis Condemned adalah tumba armor kalian oke tumba nya dari mana mang tumba nya seperti biasa kalian cari di upstream ya itu banyak momon-momonnya semua langsung kita tempat bro eh kita punya pulset sekarang guys nah ini dia pakai otomatis langsung yang merekomendasikan armor yang dipakai cuman gua bingung ini aksesoris kalung ini galau ini saya harus cari nanti gua informasi coba cek di NPC Jewel nanti ya kita tempat dulu aja ya karena nggak enak juga ya lihatnya masa cuman plus 0 satu piece untuk armornya kita samain aja plus 8 karena gua nggak mau ngabisin banyak-banyak di armor ini mungkin nanti di level 37-an barulah dimaksimalin ya walaupun sedikit nyaris mengerikan untuk bahan utamanya nanti oke penempaannya itu kadang-kadang saya selalu ngebandingin dengan yang di PC agak sama agak mirip sistem penempaannya ini plus 4 plus 5 kayak ruby nah biasanya ke plus 7 itu adalah diamon menggunakan diamon nah gagal satu kali biasanya wangi ya ke plus 8-nya ya biasanya wey oke mah bro nggak perlu di plus 9-in karena temen-temen yang lain setnya masih plus 8 nggak apa-apa nggak usah maruk santai aja mainnya biar lu nggak bete tapi yang plus 9 gua periksa lagi ternyata memang nggak hilang loh barangnya tadi sempet rame di diskusi saat live streaming ternyata memang nggak hilang yang dia akan turun saja misalkan dari plus 9 jadi plus 8 kalau gagal ke plus 10 ya oke kita yang lainnya kayaknya nggak worth it untuk kuat tempa karena gua butuhnya yang kuning alias legendary ya mah bro gua pengen banget sayap Mario tapi nggak dapet nggak apa-apa kita lanjutin nanti live streaming selanjutnya dan gua kasih bonus buat temen-temen yang memang baru join juga yang kasih subscribe adanya konten ini gua kasih lihat ya ya OPT-nya kenapa gua harus full set ini dia kemarin itu tanpa sepatu gua nggak punya crit akurasi dan M attack-nya jadi otomatis gua nggak maksimal penambahannya lumayan lah ya CP gua nambah seribu tadi kalau kalian perhatikan adalah 28 ribu sekian namun untuk ngejar equip selanjutnya adalah saya harus bikin armor untuk staff of Madeline ini kalian tahu nggak sih ini nama awalnya itu cool guy stick dan ini adalah radeh staff radeh staff dua-duanya ini equip nggak guna tapi disini luar biasa bro bener-bener mengerikan bahannya kalian perhatikan dan untuk armornya juga kita akan lompat nanti langsung ke legendary di levelan 47 karena untuk bikin armor yang di tengah-tengahnya itu tanggung om paling ini ya ya 47 level dengan kebutuhan armor itu ada gear apa dari mana gua dapet gear ya ya udahlah kalian bener-bener harus bekerja keras bareng gua disini kita akan terkaring-karing bersama bro oke ya sudah ini kita ke sejewa LRI dimana kita bikin untuk kalung dimana mang kalung nah ini yang baru-baru warna hijau ya kalian bikin salah satu sesuai jobnya tapi untuk job gua udah di levelan 30 ini gua harus persiapkan untuk pembuatan aksesoris warna ungu karena disitu ada untuk fire strike mage nya karena kebeneran skill gua makanya fire strike mage api ya jadi harus perhatikan juga ingat nah kalau aksesoris yang biru ini setau gua ini adalah ice dia tuh ice drill ya untuk nambahin plus satunya jadi sama kayak di refine nambah plus satunya untuk skill kalian awas salah oke ya sudah lah kita masih bingung juga untuk ngumpulinnya itu bahan yaudah semoga kalian nyaman dan bisa mabar lagi bareng nanti setiap hari nyambah gua pagi-pagi gua selalu live streaming all in dengan kalian jangan sombong-sombong thank you udah nonton sampai beres dan see you in the next video skam pretto smartbro ciao ciao coo